Aksi yang terjadi di depan kantor gubernur Kaltim ini dijaga ketat oleh kepolisian dan juga Satpol PP Kaltim pada Kamis pagi. Dalam aksi ini, para perwakilan warga dan mahasiswa menyampaikan bentuk penolakan secara bergantian. Masyarakat ini menilai bahwa pabrik tersebut akan merusak ekosistem laut yang ada di sekitar wilayah tersebut. Demonstrasi ini juga diisi dengan musikalisasi puisi sebagai wujud penyampaian protes terhadap perusahaan semen yang disetujui pemerintah. Aksi ini disampaikan guna membela aktivis dan warga yang diintimidasi yang diduga oleh pihak perusahaan. Apakah kita hari ini hadir mewakili kepentingan-kepentingan real estate? Hari ini beberapa kawan-kawan kita itu lagi diintimidasi oleh kawan-kawan. Dan kita mendapatkan kawan-kawan kita yang dikutim khususnya itu mendapatkan tindakan-tindakan yang repensif oleh masyarakat sipil yang mungkin berpihak kepada pabrik semen itu. Puluhan pendemo berharap pabrik semen di kawasan Kars dapat dibatalkan. Tidak hanya itu, intimidasi terhadap warga dan aktivis yang ada di kawasan tersebut bisa diusut tuntas agar tidak ada lagi yang dirugikan. Dari Samarinda, Muhammad Rizky, pemerintahkan.